Intro Halo teman-teman, Assalamualaikum Berjumpa lagi dengan Angkurika Di video kali ini, aku akan membuat konektor masker Contohnya yang seperti ada di thumbnail ya Ada pun bahan-bahannya Disini aku sudah menyiapkan Benang polyester, ini merknya polycherry Dengan ukuran benang 3 dan 4 Kemudian ada kore api gunting Disini kalian bisa memilih salah satu Untuk memutuskan benangnya nanti Ada 2 buah kancing batok kelapa Dengan ukuran 1,8 cm Jarum tapestry Dan seperti biasa, disini aku akan Menggunakan hakpen dengan ukuran 3 dan 4 Nanti yang aku pakai yang ukuran 3 Langsung saja ke videonya Dan jangan lupa klik tombol like, subscribe Dan komen, dan jangan lupa juga Di-share ke teman kalian, supaya teman kalian Tahu apa yang kalian tonton Nah teman-teman, langsung saja ya Kita akan membuat slipknot Terlebih dahulu Setelah itu kita akan membuat 4 rantai 1, 2, 3, 4 Kemudian di lubang rantai yang pertama Atau di lubang rantai yang ujung ini Kita akan membuat 1 double crochet Kita kaitkan Kita ambil benang Di lubang rantai yang pertama Ambil benang Kita keluarkan di lubang benang yang kedua Ambil benang Kita keluarkan di semua benang yang ada di hakpen Seperti ini Kemudian benang yang ada di hakpen Kita tarik sedikit Lalu di lubang yang ini teman-teman Kita membuat motif puff ya Dengan pengambilan benang sebanyak 5 Kaitkan Kaitkan Ambil benang Satu Kaitkan Ambil benang Dua Kaitkan Ambil benang Tiga Kaitkan Ambil benang Empat Kaitkan Ambil benang Lima Kemudian setelah seperti ini Kita kaitkan benang di hakpen Kita keluarkan semua benang yang ada di hakpen Kecuali benang yang terakhir ini ya teman-teman Kita sisakan satu benang yang paling terakhir ini Nah seperti ini Kaitkan benang di hakpen Kemudian kita keluarkan di semua benang yang ada di hakpen Nah jadinya seperti ini Setelah itu kita akan membuat Enam rantai Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Kemudian di lubang rantai yang keempat Dari hakpen Satu Dua Tiga Empat Kita akan membuat Satu double crochet ya Kita kaitkan Kita ambil benang Di lubang rantai yang keempat Seperti ini Kita kaitkan benang di hakpen Kita keluarkan di lubang benang yang kedua Satu Dua Seperti ini Ambil benang Kita keluarkan di semua benang yang ada di hakpen Kemudian Benang yang ada di hakpen ini Kita tarik sedikit Lalu kita membuat motif puff Di lubang yang telah kita buat Di lubang yang ini Dengan pengambilan benang sebanyak lima Satu Kaitkan Ambil benang Dua Kaitkan Ambil benang Tiga Tiga Kaitkan Ambil benang Empat Kaitkan Ambil benang Lima Kemudian Kita kaitkan benang di hakpen Kita keluarkan di semua benang Kecuali yang benang paling ujung ini ya Atau benang yang Paling belakang Nah seperti ini Nah seperti ini Kemudian ambil benang Kita keluarkan di semua benang yang ada di hakpen Nah jadinya seperti ini teman-teman Setelah itu kita membuat Enam rantai lagi Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Lalu Kita membuat Satu half Eh satu double crochet Di lubang Rantai yang keempat Satu Dua Tiga Empat Kaitkan Ambil benang Di lubang rantai yang keempat Ambil benang Kita keluarkan Di lubang benang yang kedua Kaitkan Kita keluarkan di semua benang yang ada di hakpen Setelah itu Benang yang ada di hakpen ini Kita tarik sedikit Kemudian kita akan membuat motif puff Di lubang yang telah kita buat Di lubang yang ini Dengan pengambilan benang sebanyak lima Kita kaitkan Kemudian ambil benang Satu Kaitkan Ambil benang Dua Kaitkan Ambil benang Tiga Kaitkan Ambil benang Empat Kaitkan Ambil benang Lima Kemudian Kita kaitkan Benang di hakpen Kita keluarkan di semua benang Kecuali Yang paling belakang ini ya teman-teman Seperti ini Kemudian kita kaitkan benang di hakpen Kita keluarkan di semua benang yang ada di hakpen Nah Jadinya seperti ini teman-teman Lakukan cara yang sama ya Sesuai dengan motif yang diinginkan Aku nanti akan membuat motif seperti ini Sebanyak delapan ya teman-teman Nah kita lanjutkan Nah teman-teman Ini aku sudah sampai di motif yang ke delapan ya Jadinya seperti ini Ada satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Nah ini kita akan tambah satu motif lagi ya teman-teman Kita membuat enam rantai Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Kemudian di lubang rantai yang keempat Kita akan membuat satu double crochet Kita keluarkan di lubang benang yang kedua Kaitkan benang Kita keluarkan di semua benang yang ada di hakpen Setelah itu benang yang ada di hakpen Kita tarik sedikit Kemudian kita membuat motif puff di bagian lubang ini Dengan pengambilan benang sebanyak lima Satu Kaitkan Ambil benang Dua Kaitkan Ambil benang Tiga Kaitkan Ambil benang Empat Kaitkan Ambil benang Lima Kemudian kita kaitkan benang lagi Kita keluarkan di semua benang yang ada di hakpen Kecuali benang yang paling ujung ini ya Atau benang yang paling terakhir Seperti ini Kaitkan kita keluarkan di semua benang yang ada di hakpen Jadinya seperti ini teman-teman Setelah itu kita akan membuat Tiga double crochet di setiap lubang rantai ya Jadi di motif yang satu Dua Di bagian tiga rantai yang ini Kita akan membuat Masing-masing satu double crochet Di lubang rantai yang ini ya teman-teman Satu Dua Tiga Nah kita langsung membuat satu double crochet Satu Kaitkan ambil benang Di lubang rantai yang selanjutnya Dua Kaitkan ambil benang Kita masuk di lubang rantai yang ketiga Nah seperti ini Nah seperti ini Setelah itu kita akan membuat tiga rantai Satu Dua Tiga Nah kita membuat satu double crochet lagi Di bagian lubang bawahnya tiga rantai ya teman-teman Bagian lubang yang ini Kita akan membuat Satu double crochet Kita kaitkan Kita ambil benang Di lubang bawahnya tiga rantai Seperti ini Ambil benang Kita keluarkan di lubang benang yang kedua Ambil benang Kita keluarkan di semua benang yang ada di hak pen Setelah itu Benang yang ada di hak pen Kita tarik sedikit Lalu kita membuat motif puff Di bagian lubang yang telah kita buat Lubang yang ini ya Kaitkan Kemudian ambil benang Sebanyak lima Satu Kaitkan Dua Kaitkan Tiga Kaitkan Empat Kaitkan Lima Setelah itu Benang yang ada di hak pen Kita kaitkan Kita keluarkan di semua benang yang ada di hak pen Kecuali benang yang paling belakang sendiri ya Seperti ini Seperti ini Kaitkan benang Kita keluarkan di semua benang yang ada di hak pen Nah seperti ini teman-teman Lalu Kita membuat Tiga double crochet lagi Seperti yang ini Di bagian rantai yang ini ya Satu Dua Tiga Masing-masing kita isi dengan Satu double crochet Kita kaitkan Ambil benang di lubang yang ini Di lubang rantai yang pertama Satu Kaitkan Ambil benang di lubang rantai yang kedua Dua Kaitkan Ambil benang Kita Ambil di lubang rantai yang ketiga Nah seperti ini teman-teman Untuk motifnya Cantik ya Lakukan cara yang sama Sampai Di ujung motif sini ya teman-teman Nah ini kita lanjutkan Nah teman-teman Ini kita sudah sampai Di motif yang terakhir ya Setelah seperti ini Kita membuat Dua rantai Satu Dua Kemudian kita slip tip Di bagian lubang yang ini teman-teman Lubang yang paling ujung ya Nah kita slip tip seperti ini Kemudian setelah itu Kita potong Beri sisa benang Untuk mengaitkan kancingnya nanti Nah seperti ini Motifnya sudah jadi ya teman-teman Ini nanti tinggal kita beri kancing Di kedua sisinya Seperti ini Nah akan aku jahit dulu ya Nah teman-teman Untuk konektor maskernya Jadinya seperti ini ya Setelah diberi kancing Di kedua sisinya Motifnya sangat cantik sekali Bagi teman-teman Yang penasaran Gimana cara membuatnya Ikuti terus videoku Dan jangan lupa Klik tombol like Subscribe Subscribe dan komen Apabila ada salah kata dan kurangnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton